Zara pun memanggil dokter yang biasa dipanggil warga komplek jika sakit, tidak butuh waktu yang lama untuk dokter datang, karena memang rumah dokter itu masih berada di dalam satu kompleks yang sama. Jadi Pak Arya kenapa? Tanya Zara pada dokter. Tidak ada yang serius, hanya kurang istirahat mungkin sering begadang, jawab Pak dokter. Tuh dengerkan Pak, itu karena Papa gak punya istri jadi gak ada yang ngurusin. Makanya cepat nikah lagi, ujar Eva Sewot, emang kamu mau punya mama baru? Arya tertawa kecil sambil bicara. Mau, asalkan mama barunya kayak Tante Zara. Baik dan menyenangkan, jeletuk Eva dengan suara lantang. Eva langsung menutup mulutnya, sadar dengan perkataannya barusan. Takut, Zara marah mendengar perkataannya. Zara dan Arya jadi salah tingkah mendengar perkataan Eva. Maaf Tante, Eva memasang raut wajah bersalahnya. Hem, iya gak apa-apa, jawab Zara dengan muka memerah karena malu. Arya menghela nafasnya dalam-dalam, lalu memejamkan matanya. Sebenarnya, untuk mengusir rasa canggungnya. Dasar bocah, kesal Arya dalam hati. Seharian Zara merawat Arya, karena Eva terus merengek memintanya agar merawat papanya itu. Pak Arya ini makan buburnya, lalu minum obatnya, hujar Zara dengan canggung. Arya menoleh sekilas, dengan malas dia pun berusaha untuk duduk. Aku lemas. Arya berkata dengan lirik, apa gak masalah kalau saya suapin. Zara berkata pelan dan tak enak hati. Arya mengangguk dengan senyuman tipisnya. Akhirnya, dengan terpaksa Zara menyuapi Arya, Arya mencuri-curi pandang ke arah Zara. Pesona Zara memang tak terbantahkan. Dia terlihat cantik dan keibuan, apalagi kini Zara sedang hamil. Membuat auranya semakin terpancar. Tanpa sengaja, Zara pun menoleh ke arah Arya. Hingga pandangan mereka beradu saling bertatapan selama beberapa detik. Dek, jantung keduanya berdegup kencang. Zara segera memalingkan wajahnya. Dia merasa malu dengan Arya. Tipinya sampai merah merona saking malunya. Astagfirullah, jaga mata Zara. Dalam hatinya Zara meminta maaf pada suaminya, dan minta ampun pada Allah. Berbeda dengan Arya, yang sengaja menatapnya kembali dengan lekat. Meski tak dipungkiri dirinya pun merasa gugup. Tapi, dia bisa dengan cepat menetralkan perasaannya dan mengatasi rasa gugupnya. Ada apa? Tanya Arya, pura-pura tidak tahu. Enggak, enggak. Gak ada apa. Apako? Jawab Zara dengan gugupnya. Arya tersenyum tipis. Dengan cepat Zara menyuapkan bubur terakhirnya untuk Arya. Selesai, buburnya sudah habis. Pujar Zara merasa senang. Hah, akhirnya aku bisa pulang juga. Gumamnya dalam hati. Bibirnya tersenyum lebar, sebuah senyuman yang manis di mata Arya. Pak, ini obatnya diminum dulu. Pujar Zara sambil menyodorkan obat yang sudah dibeli oleh Eva tadi ke apotik atas resep dokter. Iya, Arya segera menerima obat dari tangan Zara. Saat mengambil obat, tangan mereka tak sengaja bersentuhan. Membuat Zara salah tingkah. Selama ini, dia tidak pernah berinteraksi dengan lelaki lain selain suaminya saja. Sehingga, bersentuhan dengan Arya membuatnya salah tingkah dan malu. Sementara itu, Arya biasa saja. Dia sudah sering bersentuhan dengan wanita mana saja. Namun, bukan berarti Arya duda nakal. Dia sama sekali belum pernah tidur dengan wanita manapun selain mantan istrinya dulu. Sedangkan, untuk mengatasi kebutuhan biologisnya, Arya akan menyebukkan diri dengan pekerjaan. Itulah sebabnya, Arya super sibuk. Maaf saya gak sengaja. Arya mengerti, kalau Zara merasa malu. Hem, iya saya juga minta maaf pak, jawab Zara. Dia merasa risik. Arya segera meminum obatnya, lalu kembali merebahkan diri dan memejamkan mata. Arya, kata Eva kamu sakit ya. Terdengar suara seorang wanita parubaya dengan lantangnya. Zara menoleh ke ambang pintu, tampak Eva berjalan masuk dengan seorang wanita parubaya, mungkin neneknya. Pikir Zara, gak parah kok, bu, jawab Arya, sambil bangun lalu duduk dengan bersandar pada sandaran tempat tidurnya. Mau gak cepat sembuh gimana, kalau perawatnya cantik begini. Ibu Arya melihat ke arah Zara diiringi senyuman ramahnya. Maaf, saya hanya tetangga depan rumah pak Arya, bu, ujar Zara dengan sopan, sambil mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Tapi, ibu Arya malah memeluk Zara dengan erat. Kamu ini kan? Ibu Arya tak melanjutkan perkataannya, karena Arya segera memotong perkataannya. Bu, Arya setengah berteriak dengan tatapan yang sepertinya memohon. Ibunya menghela nafas dalam-dalam, lalu mengurai pelukannya terhadap Zara. Dia menghampiri Arya. Sementara itu, Eva dan Zara saling pandang tak mengerti dengan arah perkataan Arya dan ibunya. Ibu senang, kamu merawat Arya. Terima kasih ya, Arya itu sulit untuk diurus dan ngejengkelin. Ibu Arya terkekeh. Ibu bohong. Sahut Arya, tidak suka disebut menjengkelkan. Zara tersenyum melihat interaksi ibu dan anak yang terlihat begitu dekat itu. Eva mendekati neneknya, lalu mencium punggung lengannya. Eva lagi ada per dari sekolah. Jadi mau ngerjain per dulu ya. Eva pun pamit kepada nenek dan ayahnya, juga Zara. Tinggallah Zara, Arya dan ibu Arya di kamar. Nak Zara, ibu mau ngobrol sedikit, menggenggam tangan Zara, dan membawanya ke sofa. Bu jangan ngomong macam-macam. Arya berteriak, uih, yang lagi sakit kok bicaranya bisa teriak-teriak. Ibunya tertawa. Arya hanya mendengus, jengkel dengan tingkah ibunya itu. Arya menajamkan pendengarannya, takut kalau ibunya bicara macam-macam. Zara dan ibu Arya sudah duduk di sofa, mereka saling berhadapan. Zara menatap bingung kepada ibu Arya, yang terkesan sok akrab seperti sudah mengenalnya sejak lama saja. Nama kamu beneran Zara kan? Tanya ibu Arya meyakinkan. Iya, bu. Zara menjawab dengan cepat. Kamu memang cantik dan terlihat sangat baik ya. Sayang sekali, tak melanjutkan perkataannya. Arya sudah berkeringat, takut ibunya mengatakan sesuatu yang justru akan membuatnya malu. Sayang sekali apa. Zara jadi penasaran. Tak apa, kamu terlihat berisi apa kamu sedang hamil. Memegang perut Zara. Zara mengangguk pelan. Iya, bu. Baru mau dua bulan. Zara tersenyum. Wah, Alhamdulillah. Semoga kamu diberi kesehatan dan kelancaran saat melahirkan nanti, ujar ibu Arya lembut. Terima kasih, bu. Zara tersenyum. Suamimu apa tidak marah? Kamu merawat Arya yang merupakan seorang laki-laki. Duda pula. Ibu Arya menatap Zara penuh rasa penasaran dan merasa tidak enak hati. Hem, sebenarnya suami saya sedang di luar kota. Dia kerjanya pindah ke kota lain. Zara menjawab dengan sedih. Oh, kasihan kamu. Lagi hamil muda ditinggal sendirian. Arya, dulu saat istrinya hamil mana mau dia jauh-jauh. Dia terus mendampingi mamanya Eva, membanggakan putranya. Ceka, bu, gak usah ngomong gitu juga kali. Arya setengah berteriak. Hei, kamu sakit bohongan kayaknya, Ar. Cuma ingin deket-deket sama Zara saja kali. Ibunya balas berteriak. Zara hanya tersenyum melihat perdebatan antara ibu dan anak itu. Apaan sih, bu? Arya memilih untuk membalikkan badannya, menunggungi sang ibu. Lalu memejamkan matanya. Tuh, lihat Sarah. Arya sudah dewasa tapi seperti anak kecil saja. Suka merajuk, berbisik di telinga Zara. Zara hanya tersenyum. Cukup lama, Zara mengobrol dengan ibu Arya. Hingga, akhirnya pulang. Karena, waktu sudah menunjukkan pukul setengah delapan malam. Rumah Zara. Zara tidur sendirian. Malamnya dia terbangun karena memimpikannya anggas suaminya. Dia menghela nafasnya dalam-dalam, lalu mengambil air minum. Gluk, gluk. Zara meneguk air putih dingin itu sampai habis. Tadi dia bermimpi, anggas sedang berjalan menggandeng seorang perempuan. Tapi, perempuan itu bukan dirinya. Membuat Zara jadi sedih melihatnya dan seketika terbangun dari tidurnya. Ada apa ini? Apa ini pertanda tidak baik? Ah tidak-tidak, aku tidak boleh berpikiran negatif. Zara berusaha menenangkan dirinya. Dia lalu menghubungi suaminya. Saat ini jam menunjukkan pukul setengah satu malam. Tut, tut, tak ada jawaban. Kenapa aku harus menelponnya jam segini? Mas Angga pasti sedang tidur. Gumamnya, lalu, mulai merebahkan tubuhnya kembali di tempat tidur. Tiba-tiba saja terdengar suara ponselnya berdering. Dengan cepat Zara menerima panggilan itu, ternyata dari Angga. Sayang, maaf. Tadi gak keangkat panggilannya. Ujar Angga dari seberang sana. Iya, mas gak apa? Zara tersenyum ceria bisa bicara dengan suaminya, meski ditelpon. Zara bisa mendengar suara nafas suaminya yang seperti terengah-engah, kecapean. Mas abis ngapain? Kok kayak yang capek? Ada rasa curiga di hati Zara. Dengan cepat dia menepis pikiran buruknya itu. Eng enggak, gak ngapa-ngapain. Ini tadi abis olahraga sebentar, hehe. Zara bisa mendengar nada bicara suaminya yang sedikit gugup. Zara sadar suaminya sedang berbohong. Angga paling tidak pandai berbohong. Hingga saat dia bohong, Zara akan menyadarinya. Mas lagi bohong sama aku ya. Zara to the point. Bohong. Ah tentu saja tidak sayang, kenapa harus bohong segala? Jawab Angga balik bertanya, berkata dengan cepat. Mas, lagi dong. Zara bisa mendengar suara seseorang yang sepertinya berbisik, dan itu adalah suara perempuan sepertinya. Mas lagi sama perempuan lain. Zara bertanya dengan suara lirih, hatinya sakit membayangkan suaminya tidur dengan perempuan lain. Mana ada sayang, Zara bisa merasakan kalau Angga sedang salah tingkah, meski tidak ada di hadapannya. Mas, tut, tut, tut. Belum selesai Zara bicara, panggilan langsung ditutup. Zara mendesah, hatinya dilanda kebimbangan. Apa dia selingkuh dariku di sana? Ah tidak-tidak, mas Angga sangat baik. Tidak mungkin dia seperti itu. Lagi-lagi Zara berusaha menepis pikiran negatif tentang suaminya, Angga. Zara memutuskan untuk tidur kembali, terlalu banyak memikirkan sesuatu hanya akan membuatnya sakit kepala. Jadi, mendingan tidur saja. Pikirnya, sementara itu di sebuah kamar, di kota B terdengar suara desahan dan deru nafas yang saling bersahutan. Siapa lagi kalau bukan Angga dan Nadia yang sedang memadukasi? Ah, sayang, desah Nadia sambil memeluk punggung Angga yang sedang mengungkungnya.